selamat menikmati selamat menikmati dan seperti juga tidak diaksesnya alat kerasarana seperti kesehatan maupun kurangnya pendidikan atau tidak merapanya suatu pendidikan di suatu daerah seperti pada grafik di atas maka kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami perubahan, mengalami penurunan diakibatkan oleh berbagai hal, salah satunya itu kewirausahaan ada pun faktor kemiskinan yang insul setunya adalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, semakin banyaknya penduduk, semakin banyaknya laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah dapat menyebabkan laju pertumbuhan penduduk di suatu negara pun menjadi lebih besar selain itu apabila laju pertumbuhan penduduk semakin tinggi tapi tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekonomi maka akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat di suatu daerah dan apabila laju pertumbuhan penduduk semakin tinggi dan lapangan pekerjaan semakin sempit maka akan mengakibatkan di suatu daerah tersebut akan mengalami yang namanya pengangguran peningkatan pengangguran semakin banyak masyarakat yang menganggur maka angka kemiskinan semakin meningkat nah, salah satu faktor lainnya yaitu pendidikan yang rendah terjadinya bencana alam distribusi pendapatan yang tidak merata di suatu daerah serta kurangnya lapangan pekerjaan di suatu daerah tersebut Bismillahirrahmanirrahim bagian kedua adalah gisi buruk laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas sehingga angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat semakin banyak masyarakat yang pengangguran maka angka kemiskinan pun akan meningkat gisi buruk merupakan masalah yang membutuhkan perhatian khusus terutama di negara-negara berkembang yang merupakan faktor risiko penting terjadinya kesakitan dan kematian pada ibu hamil dan balita gisi buruk tidak hanya hanya meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian tetapi juga menurunkan produktivitas penghambat pertumbuhan sel-sel otak yang mengakibatkan kebodohan dan keterbelakangan dan berbagai masalah yang timbul akibat gisi buruk yang disebabkan oleh gisi buruk kemudian upaya percepatan perbaikan gisi akan diarahkan pada penyusunan program prioritas di kementerian terkait mobilisasi sumber dana serana dan daya advokasi serta pendidikan masyarakat untuk program perbaikan gisi hubungan gisi dengan pembangunan bersifat timbal balik yang artinya bahwa gisi akan menentukan keberhasilan suatu bangsa begitu pula sebaliknya kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status gisi masyarakatnya kemudian selanjutnya peranan wira usaha dalam meningkatkan menciptakan masyarakat adil dan makmur seorang wira usaha adalah seseorang yang mendiri yaitu seseorang yang memiliki usaha perusahaan dengan kata lain tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain untuk mendirikan perusahaannya ia menghimpun sumber-sumber atau faktor-faktor produksi untuk menyusun organisasi perusahaan seorang wira usaha berperan baik secara internal maupun eksternal secara internal seorang wira usaha dapat berperan dalam mengurangi tingkat keterbanggantungan kepada orang lain dengan adanya wira usaha wira usaha dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia dengan adanya wira usaha tersebut dapat menciptakan masyarakat adil dan makmur dapat meningkatkan kepercayaan diri serta meningkatkan daya beli pelakunya secara eksternal seorang wira usaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi yang pencari pekerjaan dengan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan oleh seorang wira usaha dan tingkat pengangguran secara nasional menjadi berkurang baiklah selanjutnya permasalahan bangsa yang keempat yaitu pengangguran pengangguran adalah sebuah sebutan untuk angkatan kerja penduduk berumur 15-60 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada ada pun jenis-jenis pengangguran yang ada di Indonesia yaitu pengangguran terbuka pengangguran terbuka ini adalah pengangguran yang tidak memang tidak memiliki pekerjaan sama sekali kemudian yang kedua yaitu pengangguran terselubung pengangguran ini terjadi karena adanya tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal maupun secara produktivitas atau produktivitasnya rendah kemudian yang ketiga yaitu pengangguran siklikal kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara kemudian selanjutnya yaitu pengangguran struktural kondisi ini disebabkan karena adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan keterampilan baru selanjutnya yaitu pengangguran fikriksional kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemuan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja selanjutnya yaitu pengangguran teknologi pengangguran musiman pengangguran atau dan setengah pengangguran dan masih banyak lainnya kemudian selanjutnya yaitu penyebab-penyebab banyaknya pengangguran yang terjadi di bangsa ini yang pertama yaitu banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja kemudian selanjutnya yaitu rendahnya tingkat pendidikan kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria lawangan pekerjaan kemudian selanjutnya itu kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menggantikan tenaga kerja manusia yang terakhir yaitu persaingan pasar global banyak perusahaan terutama perusahaan asing di Indonesia yang lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja lokal karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang memadai selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu upaya untuk mengatasi pengangguran yang pertama yaitu memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor mendorong ekspor menyediakan saran dan persanasik memperluas produksi dan menggiatkan program padat kerja kemudian selanjutnya memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antar dunia kerja dan dunia pekerjaan nah ada pun dampak dari pengangguran terhadap perekonomian di negara ini yaitu banyaknya jumlah pengangguran umumnya baiklah sebagai kesimpulan dari keempat permasalahan bangsa ini bisa kita lihat presentasi grafiknya dari tahun ke tahun mengalami sedikit perubahan menurun meskipun tak menurun secara total namun setidaknya ada perubahan dari apa yang telah dilakukan salah satu faktor menurunnya tingkat kemiskinan pengangguran gisi buruk dan pendidikan rendah adalah ditandai dengan adanya kewirausahaan yang dilakukan masyarakat dari berbagai kalangan banyaknya usaha yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah dalam menanggulai permasalahan di bidang kewirausahaan sedikit demi sedikit mampu meningkatkan perekonomian negara banyak sekarang yang kita temui usaha-usaha kecil maupun besar di lingkungan sekitar kita yang bernilai ekonomis untuk itu peran kewirausahaan dalam mengatasi permasalahan bangsa sangatlah dibutuhkan untuk itu teman-teman bisa menyimak video kami sampai akhir mengenai peranan kewirausahaan untuk permasalahan bangsa selamat menonton! selanjutnya yang kedua adalah peranan kewirausahaan ada enam yang pertama adalah membuka lapangan kerja berwirausaha adalah satu alternatif sebagai jalan keluar terbaik untuk mengurangi angka pengangguran dengan berwirausaha maka dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dampaknya taraf hidup masyarakat pun meningkat sehingga perekonomian negara menjadi lebih baik contohnya ada sebuah kade kopi atau cafe baru yang didirikan di suatu daerah dan dibuka luongan pekerjaan untuk dijadikan sebagai staff untuk bekerja di cafe tersebut nah maka orang yang sedang tidak memiliki pekerjaan memiliki kesempatan untuk bekerja di tempat tersebut kemudian bagian kedua adalah meningkatkan pendapatan nasional inovasi termasuk hakikat penting dalam konsep kewirausahaan adanya inovasi dari perilaku wirausaha dapat meningkatkan jumlah permintaan terhadap suatu produk tingginya permintaan maka jumlah produksi pun semakin naik inilah yang kemudian akan tercatat dalam pendapatan nasional dengan munculnya produk-produk baru baik berbentuk barang maupun jasa dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di dalam pendapatan nasional tercatat nilai output akhir dari semua produk yang baru diproduksi dalam satu tahun dengan adanya peningkatan jumlah produksi maka pendapatan nasional negara juga akan ikut meningkat dan disinilah dapat diukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam satu tahun nah yang ketiga ada pun faktor peranan kewirausahaan yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial dengan adanya wirausaha maka yang masih pengangguran akan mendapatkan lapangan akan mendapatkan pekerjaan akan terbukanya lapangan pekerjaan di suatu daerah tersebut dan dengan bekerja masyarakat akan mendapatkan penghasilan dan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin akan merata semakin banyak masyarakat yang mengelola kekayaan alam akan mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur sekian selanjutnya peranan wirausaha dalam meningkatkan menciptakan masyarakat adil dan makmur seorang wirausaha adalah seseorang yang mendiri yaitu seseorang yang memiliki usaha perusahaan dengan kata lain tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain untuk mendirikan perusahaannya ia menghimpun sumber-sumber atau faktor-faktor produksi untuk menyusun organisasi perusahaan perusahaan seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal secara internal seorang wirausaha dapat berperan dalam mengurangi tingkat keterbanggantungan kepada orang lain dengan adanya wirausaha dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia dengan adanya wirausaha tersebut dapat menciptakan masyarakat adil dan makmur dapat meningkatkan kepercayaan diri serta meningkatkan daya beli pelakunya secara eksternal seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi yang pencari pekerjaan dengan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan oleh seorang wirausaha dan tingkat pengangguran secara nasional menjadi berkurang selanjutnya peranan kewirausahaan yang keempat yaitu menambah investasi dalam negeri peranan kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia adalah menambah pendapatan dengara dimana usaha baru yang dibangun oleh wirausaha membantu penghasilan pendapatan bagi negara dari bisnis-bisnis kewirausahaan pemerintah dapat menarik pajak yang akan berkontribusi pada pendapatan negara selain itu usaha yang didirikan wirausaha dapat meningkatkan lapangan kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berkontribusi juga pada pendapatan negara dimana wirausahaan ini juga dapat mengurangi angka-angka pengangguran yang dapat juga memulihkan perekonomian negara pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat melalui pentingnya paranwiresaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sinilah wirausaha terbukti dapat berparang secara signifikan dalam menunjukkan kualitas diri masyarakat dan bangsa sekian wassalamualaikum wabarakatuh itu menambah pemasukan sektor pajak wirausahawan wirausahawan yang ada akan membayar pajak kepada negara dengan bertambahnya jumlah wirausaha setiap tahunnya maka semakin banyak yang membayar pajak usaha kepada negara usaha kepada negara itulah sebabnya penambahan pemasukan sektor pajak dimasukkan ke dalam peranan wirausaha sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati